Hai menginap di hotel ini nanti seperti ini suasana didalamnya ya ini Hotel al-giswah tower ya betulnya sangat besar sekali ini Allah ini menampung puluhan ribu ya mungkin ratusan ribu jamaah ini di dalam kita akan intip kedalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tentang di vlog saya Masawi kali ini saya berada di perhotelan jamaah haji di kawasan mana nih Kang Denny kawasan Jarwal kawasan Jawa dan setelah lagi ini jamaah haji akan memasuki kota Madinah ya dan saya bersama Kang Denny akan mereview atau menelusuri perhotelan jamaah haji di kawasan Jarwal di kota Suci Mekahal Mekaroma ini akan ini hotelnya gede-gede kan Denny ya jadi di Jarwal ini hotelnya luar biasa ya besar-besar yang mbahnya hotelnya di depan itu ya atau mother of hotel di depan itu itu Hotel al-giswah tower namanya ya manampung ini puluhan ribu mungkin ratusan ribu jamaah dan tahun 2022 dan sebelumnya kawasan Jarwal ini sering di kontrak atau ditempati jamaah dari SOC Solo ya Solo Jawa Tengah akan tetapi tahun 2023 ini berubah ya berubah dan di sini nanti akan ditempati jamaah haji dari Banjarmasin dari Banjarmasin kemudian dari Aceh Batam kemudian dari Padang ya ya dari Padang dan dari ini ya ini tepatnya nanti sektor 8 ya 89 Jarwal ini nanti BTH PTG PDG PDG KNO BDC dan BPN nah ini ada dua hotel yang akan dikontrak yaitu Hotel al-giswah dan Hotel al-wehdah ya jamaah al-muttamanyizah kawasan di sini semuanya ya nanti nanti akan dikontrak ini jamaah-jamaah dari jamaah-jamaah dari Banjarmasin Batam Aceh Padang seperti yang saya sebutkan tadi inilah namanya Hotel al-giswah ya Hotel paling terbesar di kota Mekah dan di sini tuh nanti termasuk jadi kampung Indonesia kan Denny ya betul jadi di sini nanti kalau bulan haji dari kampung Indonesia di sini nih ini ada taman nanti kalau sore dan pagi ini dipadati oleh jamaah asal Indonesia seperti orang-orang ini ya ini nanti akan dipadati jamaah di sini ya di sore hari dan di pagi hari ayo Kang Denny kita kesana kan Denny nah dan Kang Denny sendiri kalau musim haji ini sebagai petugas haji atau sepetugas apa ya saya juga sering mendampingi jamaah haji jadi Kang Denny Insyaallah nanti bekerja sama dengan Mas Sawi ya sebagai pembimbing haji pembimbing umrah ya khususnya dan pembimbing jamaah ketika berziarah di kota suci Mekah Mekah dan jangan lupa mampir ke channel Youtubenya Kang Denny nah ini ternyata punya channel Youtube nih Kang Denny ini profisinya sebagai mutawif ya mutawif dan kait sekaligus ini mau buka travel umrah katanya Amin Amin Oke kali ini kita akan telusuri ya ini ya sekali lagi perhotelan jamaah umrah kawasan Jarwal ya seperti saya sebutkan tadi ini Insyaallah nanti akan ditempati jamaah dari Banjarmasin Padang Aceh Batam dan mana lagi yang gini pokoknya yang saya sebutkan tadi ya di depan yang tadi ya termasuk tadi eh BTH PTJ PDG BDJ KNO BDJ BPN ini ya di kawasan ini ya di depan itu Hotel Azkiswa jadi saya akan me mengenang ya mengenang kawasan Hotel al-Jarwal ini ya ketika musim haji kita jadi membayangkan karena saya sudah sering ya sering meliput kawasan sini ketika musim haji jadi ini secara keseluruhan ya inilah hotel-hotel di kawasan Jarwal Babil khusus di depan itu Hotel al-Jarwal ya hotel yang sangat besar sekali ini suasananya nanti ketika musim haji di sini nih Kang Denny ini nanti jamaah itu duduk-duduk di sini di sini nih Kang Denny nah seperti ini kita harusnya seperti ini karena disini apa ya menyimpan ketan kenangan jamaah haji jadi ketika jamaah haji berhubungan tuh bisa jadi ini pedagang ini datang ada pedagang pedagang bakso ada ada pedagang apa bala-bala ada bakwa dan lain sebagainya ada nasi juga ada di sini ya di kawasan ini di depan ini saya duduk sama Kang Denny ini dan jangan lupa kalau musim haji nanti bisa pesen korma kemas sawi ya korma hijau ataupun korma ajua ya harganya murah terjangkau dibandingkan di Madinanya Ayo Bang Denny kita lanjutkan lagi ini ya kawasan ini ini tempatnya jamaah nongkrong ini nanti kalau musim haji pokoknya jamaah bisa ngisis lah bahasa jawanya itu di si kawasan ini ya di sini enaknya atasnya ada pepohonan nah ini ada pepohonan ini ada pepohonan ini jadi di kawasan jarwal ini Kang Denny bisa kita lihat ya di samping ada taman-tamannya tempatnya bersih ini Kang Denny bersih ada taman-taman nah ini ya tempatnya bersih ada taman-taman kita nyeberang Kang Denny no ya ini ini namanya Tarik Madinah El Munawaroh memang ini dekat dengan jalan ke Madinah El Munawaroh nah di sini tuh ada taman nah ini di depannya hotel ini kemudian disini tuh lokasinya luas dan bersih ya kelola tata kelolanya sangat bagus sekali di sini tuh bersih jalurnya besar nah ini bis-bis nanti seperti ini yang akan mengangkut jamaah dan pertanyaan ada pertanyaan mungkin begini ketika musim haji nanti di sini tuh ada apakah jalan kaki atau eh naik bis jadi disini tuh ada fasilitas bis solawat Kang Denny ada juga berjalan kaki juga kan dari sini jarang ke Masjidil Haram berapa kilo orang Denny kira-kira satu kilo betul sekitar satu kilo ya Masjidil Haram dan disini ada fasilitas namanya bis solawat ini ya di depan ini ya untuk Adraj Al-Qiswah ini jamaah dari Solo Jawa Tengah tentu saja akan ingat ini ya ini Hotel Al-Qiswah ini ya Allah jadi ingat ya jadi kemarin dulu itu Kang Denny ya ketika musim haji tahun 2022 saya itu ngirim kurma pesanan jamaah haji ini berkental-kental disini tuh ke dalam sini nih jamaah dari Solo itu terutama ibu-ibu ya ibu-ibu apa kesehatan itu perawat gitu dokter yang dokter kesehatan jamaah itu yang pesan banyak itu maksudnya yang yang menghandle dia ini ya hotel Punduk Abrat Al-Qiswah hotel paling terbesar di Jarwal di Jarwal ini ini menampung puluhan ribu jamaah ya ini hotel Al-Qiswah Tower ini sekali lagi inilah hotel yang kelak nanti akan ditempati jamaah dari Banjarmasin ya atau Kalimantan kemudian dari Padang dari Aceh dari Batam ini disini ya BTH PDG BTJ nah disini nanti ini termasuk sektor 8 ya 8 dan 9 ini ini namanya Hotel Al-Qiswah inilah situasi dan kondisinya di sore hari saat ini di luar musim haji ya nanti ketika musim haji disini juga seperti kampung Indonesia ya seperti kampung Indonesia pokoknya disini mas kalau udah musim haji banyak sekali ini pedagang betul sekali ya di utupan hotel ini nanti kayak pasar ya kalau pagi dan sore ya tapi dulu ada kenangan buruk juga disini ketika mau pulang pertama kali banyak jamaah yang membawa air jam-jam disini tuh dibungkusin pakai botol disita semuanya tidak diperbolehkan ya nanti saran saya dari Masawi ya jadi jamaah itu memang dilarang ya dilarang membawa air jam-jam dalam bentuk botol atau dan lain sebagainya kemasan apapun tercuali jatahnya ya kalau jatah memang udah tersendiri ya kalau ditaruh di tas itu memang bener-bener dilarang ini namanya hotel al-qiswah tower ya ini di sektor 8 dan 9 ya ini namanya kiswah tower untuk abraj al-qiswah ini hotelnya tinggi banget ya nanti jamaah yang hotelnya di al-qiswah tower ini di kota Mekah ini ya kalau nonton video ini mohon di-share ya ke para calon jamaah haji yang berangkat ataupun para calon jamaah haji dari seluruh Indonesia apabila khusus seperti inilah ya suasana perhotelan jamaah haji telak di kota suci Mekahal Mekaromah dan insya Allah sebentar lagi ya mungkin dari sekarang ya dua minggu atau tiga minggu jamaah ini sudah mulai berangkat dari Indonesia menuju ke Madinah ya kloter pertama masuk ke Madinah ya kecuali kloter kedua nanti langsung ke kota Jeddah ini ya ini rutenya nanti di depan ini ada bis kemudian menuju ke depan sana kemudian ke Terminal Shipali kalaupun jalan kaki juga bisa tetapi jauh ya jangan saya sarankan jangan ya karena kalau jalan kaki capek ya jalan kaki capek nanti kalau jalan kaki tembusnya itu di Hotel Anjum nanti di sekitaran Jabal Omar di sana tembusnya di sana jauh dari sini ya kalau kita jalan sekitar 500 sampai 500 meter sampai satu kilo itu capek kita sekali lagi inilah perhotelan jamaah umroh maaf jamaah haji ya di kota suci Mekah al-mukar maaf tahun 2023 yang insya Allah ini nanti akan ditempati oleh jamaah dari panjang kloter 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 BTH ya BTJ PDG dan BDC KNO BDC dan BPN ya ini hotelnya ada hotel al-hotel al-kiswah dan hotel akwehta itu di belakang ini kan geni di belakang al-kiswah sana di sana namanya juga di jarwa inilah suasananya ya di depan hotel terbesar yang ada di kota Mekah Hotel Funtuk al-kiswah ya nantinya akan digunakan jamaah haji dari Mbatam dari Aceh kemudian dari Banjarmasin dari Padang ya dan ini suasana di depan hotel kenapa saat ini rame ya karena ini ternyata di luar musim haji juga ditempati jamaah dari jamaah umroh ya bila khusus ini saat ini dan saya akan mengintip masuk ke dalam ya akan masuk mengintip ke dalam seperti apa sih hotelnya yang akan ditempati jamaah dari Mbatam dari Aceh dari Banjarmasin dari Padang ini ya ini situasi dan kondisinya hotel al-kiswah ya sekali lagi ya untuk gambaran nanti jamaah ya kalau menginap di hotel ini nanti seperti ini suasana di dalamnya ya ini hotel al-kiswah tower ya ini menampung puluhan ribu ya mungkin ratusan ribu jamaah ini di dalam kita akan intip ke dalam ya dan saat ini ternyata ini di kontrak jamaah umroh ya walaupun ini sudah mendekati musim haji ini jamaah umroh masih banyak di kawasan ini ya ini di dalamnya ya hotel al-kiswah ya nah ini seperti ada pasar aja ini tentu saja ini mengingatkan kembali ya bagi jamaah haji tahun 2022 atau sebelumnya yang pernah nginep di sini Allah ada dekorasi airnya seperti ini ya airnya dingin banget ini ya ini ada pertokoannya ini di bawah hotelnya ini hotel al-kiswah tower dua tower tiga ini menampung puluhan ribu bahkan ratusan ribu jamaah ini ya penampakan di dalamnya hotel al-kiswah ini oh di sini juga ada yang jual korma ya sekali lagi nanti kalau beli korma pesan ke masawi aja lah lebih murah ya korma sugari kita tanya ya korma ajwa kita tanya assalamualaikum ini berapa oh ini ya ini ajwa 85 ini ajwa 85 ya itu 70 ini 70 ini ya ini ya sebagai gambaran kurma-kurma yang ada di kota muksi Mekah ini ya di hotel al-kiswah ya ini tadi saya telah bertanya ya tentang harga kurma ya berapa harga kurma ajwa 70 80 rial ya nanti kalau kemas awi cuman separuhnya nggak ada 70 nggak ada teman separuhnya itu harganya lebih murah pokoknya ke masawi maka dari itu nanti para jamaah haji kalau pesan korma bisa pesan online secara masawi diantar ke hotelnya menggunakan kotak-kotak satu kilo satu kilo ya Masya Allah ini ada dekorasi batu seperti ini juga nih nanti dikemas dalam kotak plastik yang kuat ya jadi praktis ya ekonomis praktis dan turgelis ya nanti bisa pesan masawi ya nanti saya cantumkan nomor telepon di komentar atau deskripsi ya uruan nanti ketika datang ketuta suci Mekah bisa langsung pesan kurma diantar ke hotelnya oleh masawi ya dikemas dalam kotak ya kotak satu kiloan oke kita lanjutkan lagi ya untuk mereview pemondokan haji yang ada di kota Mekah mobil khusus ini hotel al-qiswah ini nanti dari embarkasi btg btg btn ini khususnya batam aceh padang dan banjarmasin ya atau kalimantan ini ya ini suasananya di depan hotelnya ya kita lanjutkan akan menuju ke sana ya situasi dan kondisinya dan ini sebagai gambarannya telak jamaah ketika di kota suci Mekah dan ketemu kalau kita ingin belanja disini juga banyak ya pusat perbelanjaan bisa belanja belanja nih ini ada abaya kekokayan juga ada disini sekali lagi nanti kalau ada yang pesan kurma jua ya jadi bisa pesen ya ke masawi nanti saya cantumkan nomor telepon di komentar ya jadi Insya Allah harganya dapat diskon pokoknya dibandingkan beli di Madinah harganya lebih miring ya khusus apa kurma ajwa kurma ajwa dan kurma hijau ya karena kurma ajwa itu barang siapa yang makan 7 butir di pagi harinya maka akan terhindar dari penyakit sihir dan penyakitnya yang lain ya ini menurut ustad Kang Deni seperti itu ya kita terhindar dari sihir kalau kita makan kurma 7 butir di pagi hari dan sore hari ya silahkan itu salah satu kurma kesukaan Nabi ya bisa pesan kemasawi ketika musim haji nanti langsung diantar ke hotelnya dan dikemas ya dikemas di kotak yang aman satu kilo satu kilo oke dan sekian tayang kali ini ya tentang hotel jama' haji khususnya ini di jarwal ya ini termasuk sektor 8 dan 9 wabil khusus ini di kota di hotel al-kiswah tower nih ya dan mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan ulasan manfaat para penyakit semuanya jangan lupa bila kalian suka tangan ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya jangan lupa mampir ke channelnya Kang Deni Kang Deni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh